Dinas Lingkungan Hidup Tabalong menggandeng Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat untuk menyusun laporan penelitian analisis beban pencemaran dan penentuan daya tampung beban pencemaran air sungai jaing. Kerjasama dibahas melalui rapat virtual bersama Pusat Penelitian LH Unlam yang diselenggarakan pada 1 Oktober 2020 di Aula DLH Tabalong. Kerjasama penyusulan laporan ini sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian sungai jaing dari berbagai pencemaran lingkungan hidup baik dari masyarakat maupun perusahaan. Pasalnya sungai jaing masuk dalam kategori 1 karena bermuara ke sungai tabalong. Selain itu sungai jaing juga banyak dimanfaatkan berbagai pihak seperti pemanfaatan sungai untuk lahan pertanian, sumber air kebutuhan masyarakat serta sebagai tempat wisata yang dikelola masyarakat. Kepala DLH Tabalong, Rowi Rawatianice menjelaskan penelitian analisis beban pencemaran sungai jaing merupakan tindak lanjut dari penelitian kadar pencemaran sungai tabalong pada 2019 lalu. Dari hasil penelitian 2019, didapati sebagian pencemaran merupakan kontribusi dari sungai lain yang bermuara ke sungai tabalong, salah satunya sungai jaing. Ketika kita tahun lalu itu melakukan kajian daya dukung beban pencemaran sungai tabalong, tapi setelah hasil dari situ bahwa terbaca bahwa sebenarnya kontribusinya ada daerah sungai-sungai yang bermuara ke sungai tabalong, salah satunya adalah sungai jaing. Nah inilah kita lakukan tahun ini, kita lakukan lagi penelitian lebih spesifik ke sungai jaing. Kalau boleh tahu sungai jaing ini dikategorikan kelas berapa nih Bu? Kita sudah punya PEDA tahun 2011, jadi di situ sudah ditetapkan kita adalah sungai jaing itu masuk di kelas 1. Ketika kita melakukan sebuah kajian, kalau kita hanya berbicara tentang DLH telah berbicara, kita justru berharap hasil kajian ini nanti bisa dimanfaatkan semua pihak yang menggunakan sungai jaing. Ada banyak di sana yang melakukan kegiatan itu, ada perusahaan, ada masyarakat secara umum, ada SKPD, dan mungkin yang lainnya juga. Jadi harapannya nanti adalah dokumen ini bisa jadi ajuan bagi semua pihak. Dan istimewa bagi kami-kami, SKPD, yang nanti akan bersimbunan dengan sungai jaing itu. Contoh misalnya, katakan di DLH, kami juga mengawal tentang izin lingkungan. Ketika ada yang mengawal izin di situ, kami akan mengajuk kehasilannya itu tadi. Nah tadi kan di diskusi juga ada yang menyarankan bahwa ini nanti akan harus menjadi produk hukum. Betul. Nah nanti kami akan tindak lanjuti, setelah ini ada rekomendasi dan masukannya, nanti akan kita buatkan pada hukum untuk mengawal itu semua. Sekretaris daerah Tabalong, Abdul Muttalib Sanghaji, yang membuka kegiatan ini melalui virtual, menyampaikan dukungannya pada DLH untuk melakukan penelitian. Pasalnya ia menilai, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk melestarikan sungai, terutama sungai yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Normansyah, Tibu Tabalong, melaporkan.